Halo, selamat pagi! How's the water? Amazing, my friend! Hot! Warm! Ya? Halo, selamat pagi, sobat, lapeng, semua, dimana pun kalian berada. Untuk pagi ini, kita berada di salah satu tempat yang ada di tempat Bangli. Ini tempatnya sangat ikonik sekali ya, ini sangat cantik dan juga cocok sekali buat liburan ataupun menghabiskan hari weekend bersama keluarga ataupun pasangan. Oke, sobat Trapeller, kita berada di salah satu pemandian air panas ataupun hot spring terbesar yang ada di Pulau Bali. Berada di bawah kaki Gunung Batur di Kabupaten Bangli ataupun di Bali sendiri. Ini adalah Toya de Pasya. Terdapat beberapa kolam air panas yang ada di Toya de Pasya ini, yang depan kita lihat ini biasanya di musim rame. Sebelum pandemi, ini dipungsikan buat kolam renang juga. Ini kita masuk ke akses untuk kolam renang yang di sebelah danau. Ini pintu keluarnya, sangat cantik sekali dengan ornamen bambu dengan dihiasi bunga-bunga dan lampu-lampu. Ini teman-teman, sobat Trapeller, ini pemandian air panas ataupun hot spring sendiri. Di masa New Normal ataupun kewisata Bali mulai bergairah tempat ini di masa long weekend ataupun ribur panjang lebaran sangat sekan penuh sekali untuk wisatawan ataupun pengunjung yang berlibur ke Toya de Pasya. Di sini juga terdapat beberapa kolam renang dan juga semacam waterboom ya, wahana permainan seluncur dari atas dan juga beberapa restoran yang ada di tepi Danau Batur ini. Karena tempatnya ataupun kolam-kolam langsung berdekatan dengan Danau Batur ya teman-teman, dihiasi dengan iklilingi bukit-bukit yang ada di sekitaran Danau Batur. Untuk air sendiri ini langsung dari sumber ataupun mata air panas yang ada di Gunung Batur dan untuk kadar air sendiri di kolam Toya de Pasya ini tidak mengandung ataupun tidak berbau belerang ya. Jadi sangat nyaman dan aman sekali untuk sobat traveler yang suka berenang ataupun merendam dengan air panas. Arsitektur ataupun konsep yang disuguhkan di tempat ini sangat-sangat keren sekali, dimana beberapa bar, restoran dan juga ada tempat-tempat ngopi di tepi Danau. Dan bagi para pengunjung disini juga disediakan ada locker dan juga buat pengunjung yang mau mandi tentunya untuk pembelian tiket untuk wisatawan asing Ini sudah termasuk handuk ataupun towel dan ini di sebelah kanan kita lihat ada semacam waterboom dan dari atas bisa berseluncur ke kolam air panas. Jadi untuk jarak sendiri dari Denpasar ataupun dari Kuta sekitar 2 jam ke arah utara ataupun ke arah gunung Batur sendiri. Ini berada di kaki gunung Batur, tempat yang sangat cantik, sangat romantik dan juga cocok buat kalian menghabiskan weekend bersama keluarga ataupun pasangan. Jadi buat teman-teman sobat traveler yang ada rencana berlibur ke Pulau Bali, jangan lewatkan untuk berkunjung ke Toya de Pasya. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa mohon disupport dengan like, subscribe dan juga di share ke media sosial teman-teman ya. Jadi baik sobat traveler, kita keliling di kawasan Toya de Pasir dan jangan skip video ini, tonton sampai selesai karena banyak sekali tempat-tempat ataupun spot cantik untuk baik berfoto maupun kolam-kolam untuk berenang. Karena ini view-nya langsung Danau Batur dan juga dikelilingi dengan bukit-bukit yang sangat indah. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!